Di tengah meningkatnya penyebaran wabah COVID-19 di Kota Jambi dan tengah ancaman resiko terhadap penularan COVID-19, Wali Kota Jambi melantik ratusan pejabat Epsilon 2, 3, dan 4 di pemakaman COVID-19 Pusara Agung, Keluran Mayang Mangurai, Kejabatan Alambarajo, Kota Jambi. Ratusan pejabat di lingkup pemerintahan Kota Jambi yang dilantik bersebelahan dengan makam korban COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan memakai masker dan mencuci tangan. Pemakaman COVID-19 ini dipilih untuk mengingatkan kepada pejabat yang dilantik bahwa wabah virus corona ada dan dihimbau untuk selalu waspada. Selain itu bisa menghimbau kepada masyarakat nantinya untuk mematuhi protokol kesehatan. Lokasi pelantikan ini sudah aman dan sudah disterilkan oleh petugas COVID-19. Kami memilih lokasi ini bukan untuk hal-hal yang bagaimana, tetapi kami ingin mengingatkan kepada kita semua, kepada para pejabat dan khususnya masyarakat Kota Jambi bahwa COVID ini ada, COVID ini ada di antara kita. Maka untuk itu kita harus waspada dan harus menjalankan protokol kesehatan. Jadi jangan sampai beranggapan bahwa off COVID tidak ada. Kalau kena penyakit COVID itu akan sembuh sendiri, buktinya adalah di samping kita ini. Wali Kota Jambi menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Jambi untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Setiap hari selalu ada warga Kota Jambi yang meninggal akibat COVID-19. Bahkan saat ini sudah 100 orang yang meninggal. Jumadi, Kompas TV Jambi. Jumadi, Kompas TV Jambi.